selamat menikmati alhamdulillah pada siang yang berkah ini insyaallah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh afan saya menyimak ya ustad, masih di jalan oh masih di jalan ya kedengaran ya, rame banget iya makasih rame ya makasih ustad khair khair afan fi bidaya tihadadars insyaallah kita akan mulai dengan meroja'ah insyaallah kita akan mulai dengan meroja'ah kosa kata atau kita meroja'ah yang ini saja yang kemarin kita ambil yang ini jadi sebenarnya kita ini adalah kita ini masih belajar seperti yang pertama di awal-awalnya menunjuk cuman bedanya adalah nunjuknya sekarang yang bentuknya bentuk jama'ah ya itu bedanya ya kalau dulu kita nunjuknya hadha bayitun hadha masjidun dadika kitabun sekarang nunjuknya bentuknya yang bentuk bentuk jama'ah tapi bentuk jama'ahnya ini bentuk jama'ah yang yang berakal sehingga kata tunjuknya itu berbeda sehingga kata tunjuknya berbeda sedangkan kalau yang tidak berakal misalnya ini nanti kata tunjuknya pakai jama'ah yang tidak berakal nanti pakainya pakai pakai hadhi nanti kita disini kita belum dapatkan oke berada kedengaran kedengaran ya dengar Ustadz ini internetnya kayak agak sedikit melambat ya baik oke kita akan coba dari oke tiga ya kita akan coba dari tiga kalimat sebelumnya ya dari sembilan sampai sebelas ya dari sembilan sampai sebelas oke bentar oke yang ini ya nah kita mulai dari Budiana coba silahkan dibaca Budiana jadi kita akan mulai dari tiga kata sebelumnya sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya nah berikutnya berikutnya kalau hadhi kabirotun artinya ini baru ini kabirot ini oh besar ini besar ini besar ini besar kalau ha'ula'i kibarun ini ini besar-besar ya cuman kita nunjuknya ke ke manusia ya mereka ini biasanya kita bilang mereka ini besar mereka ini besar-besar hadhi ya ha'ula'i kibarun ha'ula'i kibarun biasanya ini nunjuknya berarti ke ke mu'annas ya misalnya disini ada anak-anak ya anak-anak perempuan sudah gede-gede kita bilang ha'ula'i kibarun ya mereka ini sudah besar-besar nah baik bisa ya Bu Rofi ya insya Allah insya Allah wah gak tahu nih Ustaz bismillah aja ya nekat bismillah ya hadhi so'kirotun na'am hadhi so'kirotun berikutnya ha'ula'i sigorun aywa ha'ula'i sigorun benar gak Ustaz? benar karena semua untuk yang jama' ini semuanya ha' semuanya ha'ula'i laki-laki maupun laki-laki maupun perempuan ya jadi cuma satu ya lebih mudah sebenarnya kalau kita menghapal untuk yang tunggal itu hadhi ada hadha untuk mutakar kalau untuk jama' cuma satu yaitu ha' ha'ula'i ha'ula'i sigorun ayo kalau ini kita bilang ini kecil ini juga sama ini kecil-kecil ini kecil-kecil gitu mereka ini maksudnya orangnya Mereka ini kecil-kecil biasanya ada kata merekanya orang ya ha'ula'i mereka ini ya sigorun kecil-kecil ya kecil-kecil ya kecil dari segi tubuhnya dari segi badannya seperti itu atau dari segi karakter mungkin masih muda-muda ya sigorun ha'ula'i sigorun nah baik berikutnya rekam ahad asyar ya kita kembali ke budiyana karena bu Ami mendengarkan ya oke ha'zihi tawilatun oke ha'zihi tawilatun ha'ula'i tiwalun ha'ula'i tiwalun na'am mana ini tinggi ini tinggi nunjuknya ke ke orang anas ya nunjuknya ke mu'annas a'iwa orang yang mu'annas perempuan ya seorang perempuan ha'zihi tawilatun kemudian ha'ula'i tawil tiwalun tiwalun iya ha'ula'i tiwalun ya mereka ini tinggi-tinggi ya mereka ini tinggi-tinggi ha'ula'i tiwalun nah asenti jadi sekali lagi pelajaran kita yang sekarang itu seperti pelajaran yang dulu cuman bedanya adalah sekarang bentuknya bentuk jama' ya bentuknya bentuk jama' dan ini mau tidak mau harus di harus di hafal ya jadi idun judud ya kabirun kibarun sobirun segorun ya tawilun atau tawilatun tiwalun ini untuk jama' laki-laki maupun perempuan sama yang ini ya sama untuk empat kata ini ya sigorun ya tiwalun kibarun jududun ini sama untuk laki-laki maupun perempuan oke sampai disitu ada pertanyaan ya sebelum kita masuk pembahasan selanjutnya oke bu Emy bergabung ya ustad na' ustad kalau yang ditunjukkan adalah apa wa'alaikum salam wa'alaikum warahmatullahi na' kif haluki ibu Emy khair indulahi bimaui apa ustad terlambat na' na' la' kharir insya'Allah baik tafadhali budiana lanjut kalau yang misalnya ditunjukkan itu adalah mu'anas tunggal mu'anas kemudian menjadi jamak mu'anas kata tunjuknya kan berubah berubah juga kan ustad ya jadi ya ha'ula'i benar kemudian yang kata apa ya kata keterangannya kayak tiwalunnya itu ada apakah ada perbedaan atau antara untuk nanti merekanya yang mu'anas yang mu'anas sama yang mudakar ya betul ya ahsanti kalau untuk beberapa kata ini memang tidak ada perbedaan ya tidak ada perbedaan oke bu Budi bergabung tidak ada perbedaan dan ini enggak masalah ya karena kalau kita orang Indonesia pun tidak ada tanda ya menunjuk untuk yang laki-laki maupun perempuan cuma ada sedikitnya perbedaan di beberapa kata seperti tolibat ha'ulai tolibat ha'ulai muslimat ini lebih spesifik pada perempuan tapi kalau ketemu dengan muslimat muslimat itu ya iya muslim muslimat ini kan memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tapi ketika tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan ya nanti mindsetnya gimana bahasa Indonesia saja tidak ada tidak ada perbedaan sama laki-laki dan perempuan jadi tidak masalah sebenarnya tidak bermasalah nah bu Budi sudah walaikumussalam warahmatullahi khabaruki bu Budi ayo nah labas ayo insyaallah jadi seperti itu ya Budiana jadi ketika kecuali mungkin ada yang bertanya ha'ulai ada soal ha'ulai tiwalun muda karatumu annas ya berarti kita ha'ulai tiwalun nah nanti soalnya misalnya menentukan ini muda karatumu annas karena dua-duanya ini bisa muda karatumu annas ya maka ini bisa jadi pertama soalnya yang salah ya yang kedua kita bisa jawab dua-duanya ya muda karatumu annas ya karena seperti itu ya taip taip berikutnya kita lanjut ke ikra waktub ya baca dan tulislah jadi sekali lagi anak katakan bahwasannya kita pelajari ini seperti kita pelajari dulu ya dia walau kita mempelajari kata tunjuk hada kitabun ya hada muda risun cuman bedanya sekarang bentuknya bentuk jama itu aja ya bentuknya bentuk jama jadi ini sangat-sangat sistematis ya sangat bertahap bagi untuk pemula ini sangat sangat bisa diterima ya dengan pelajaran bisa kita kaitkan dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya nah oke nah tefad doli bubudi boleh tanya ya ustad nah tefad doli yang saya lihat di halaman 31 itu ayo yang dahabu terus belakangnya ada ada alifnya itu benar kok pakai tanda alif ya ustad ya maaf ayo jadi kalau kenapa ada alif seperti itu ya ada alif itu oke disini kita tulis ya zahabu ada zahabah zahabah kan dia ya itu di halaman berapa bu sudah dapat di halaman 71 oh di halaman 71 ini nomor 8 ah senti berarti sudah ada ya kita sudah dapat berarti kita sudah bisa menjelaskan yang belum lihat berarti silahkan coba dilihat oke kalau zahabah ini artinya dia dia laki-laki telah pergi dia telah pergi kalau kamu dahab 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 kita sudah ambil sebelum-sebelumnya kemudian kalau saya dahab dahab tuh masih ingat yang mana sih ustad halaman 71 halaman 71 nomor 8 mbak pokoknya ada yang perubahan itu terus pakai alif aja dahab dahabah jadi dahabu terus ada alifnya gitu loh nah senti coba kita lihat ya kita lihat sama-sama iya benar itu ada perubahan ya halaman berapa 71 nomor saya sih liatnya di 71 terus di nomor 8 ya kita ubah menjadi nah disini kita kembali sedikit ya yang kita sudah pelajari dahabah dia dahab kamu dahab tuh saya kalau dahab mereka ya mereka banyak ini sudah paham kita insyaallah ya dahab untuk mereka banyak sama artinya juga pergi cuman pelakunya disini banyak dan ditandai itu dengan huruf wow nah pertanyaan bu Budi kenapa harus pakai alif kok pakai alif kenapa enggak waw saja karena waw disini kan pelakunya kan cuman waw doang ya sudah cukup sampai dahab pun sudah sudah menjelaskan santis nah huruf alif disini huruf alif disini adalah pertama fungsinya fungsinya untuk membedakan antara seperti misalnya kita kasih kasih contoh ya ada kata dalam bahasa Arab kita sebut dengan da'a yadu'un da'a yadu'un apa tida'a yadu'un da'a artinya dia berdoa telah yadu'un dia sedang disini kita lihat ada huruf ada huruf waw nah kalau ada alif itu artinya wawnya waw jama' sedangkan kalau tidak ada alif berarti wawnya waw asli oh ya itu satu ya itu yang pertama untuk membedakan antara alif disitu untuk menunjukkan bahwa waw ya kalau ditemani oleh alif maka dia waw itu waw jama' melakunya banyak ya sedangkan kalau tidak ada alif maka ini memungkinkan bahwa dia adalah perubahan kata dari seperti ini da'a yadu'un ya misalnya lagi kata ya ada beberapa kata ya na'a dana yadu'nu ya dana yadu'nu itu ada huruf wawnya di akhir nah ini untuk membedakan antara kedua ini pakainya pakai huruf alif alif ya ayo asenti berikutnya juga untuk membedakan antara isim dengan fi'il ya bagaimana itu antara isim dengan fi'il ya mau dijelaskan atau sudah cukup dengan itu ini aja untuk saya udah oh jadi membedakannya kalau ini sebagai ada perbedaan ya untuk membedakan kalau ada alif benar ini wawnya bukan asli untuk menunjukkan sesuatu kata benar ya benar bukan asli ya disitu memang ditaruh untuk apa namanya untuk menemani waw ya memberikan tanda bahwa si waw ini adalah waw jama' ya ah senti ada juga dalam bahasa Arab ya ada yang mbak bisa baca ini ya apa nih bacanya nih ada gak yang bisa membaca ini ada ain miru ya Ustaz ya ini Amar Amar ya ini bacanya Amrun Amrun tapi disini kenapa ada huruf waw ya ini kenapa ada huruf waw untuk membedakan antara Umar dan Amrun kalau seandainya kedua-duanya tidak punya harokat ya dua-duanya tidak punya harokat maka kalau tidak ada waw namanya Umar kalau ada waw namanya Amar Amar Amrun ya seperti itu ya disini kita lihat ada waw ya wawnya tidak pakai tidak pakai alif ya kalau yang punya Bu Nofi bilang tadi Umiru ya Umiru ini harusnya kalau mereka diartikan Amar ya Amuru artinya Umiru Umiru itu artinya dimakmurkan mereka dimakmurkan maka ini harusnya Umiru harus pakai alif karena bermakna mereka ya mereka di mereka dimakmurkan atau Amaru Amaru mereka memakmurkan ya baik kita sudah terlalu jauh ya tidak apa-apa untuk apa namanya tapi bagus ya sekedar tahu tidak apa-apa ya karena kalau sudah sampai di situ pemikirannya ini sudah bagus artinya ada ada apa namanya ada penelitian setelah belajar ya melihat-lihat ya oke 6 asenti oke sampai situ ya kita lanjut yang tadi ikro waktub silakan yang punya pertanyaan ya setelah membaca mungkin kemarin-kemarin melihat ya kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan oke kita akan lanjut ya ikro waktub bacalah dan tulislah ya sekali lagi anda ingatkan semua pelajaran yang hari ini kita pelajari mirip dengan sebelumnya cuman bedanya disini bentuknya bentuk banyak bentuk plural ya bentuk jama oke lanjut sekarang kita ke oke kembali ya kembali ke oke terhati-hati tadi Bu Diana oke kita ke Bu Novi Tafondoli Bu Novi haula'i ikhwati ayo ikhwati ikhwati wa haula'i ahawati ayo ahsanti maknahu apa Ustaz haula'i itu sama dengan hadah atau ha hadihi cuman untuk yang untuk menunjuk yang banyak berarti haula'i ikhwati ini ini saudara 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 saudaraku ku ayo dan ini saudari 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 ya coba sekarang kalau Bu Novi bikin jadi tunggal ya kalimat ini cuma dibikin jadi tunggal kalau ini kan bentuknya jama' kalau jadi tunggal gimana nih hadah hadah ahi ahi wahadihi uhti dulu pernah kan pernah kita belajar ini hadah ahi wahadihi uhti cuman sekarang bentuknya bahan jama' haula'i ikhwati wahau'i akhwati jadi kata kata tunjuknya disini sama ya untuk laki-laki maupun perempuan jama' sama cuman kita nanti akan sedikit tambah ilmu untuk kata jama' dari ah menjadi ikhwah ya jadi akhwat ya akhwat oke enam asenti tinggalan banyak ini saya ustadz ya Allah ayo'a gak apa-apa kali-kali ketinggalan masih dikejar bisa ya orang ketinggalan bes kalau duduk ya gak nyampe-nyampe ya gak bisa kekejar tapi kalau masih dikejar insya Allah bisa ya oke berikutnya rokom ifnain enam bu Emi tempat kali bu Emi Bismillahirrahmanirrahim rokom ifnain man haula'il fa ini apa ya fathiyat fathiyat eh fathiyatu ya ayo'a asenti man haula'i fathiyatu eh fathiyatu fathiyatu benar haula'i banatun 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 ya itu ya banatun mudaris satu ya karena ini mudof mudofun mudof mudofun ilaih ya haula'i banatun mudaris sati nah coba coba terjemahkan gimana man haula'il fathiyatu ini aku lupa fathiyatu apa ayo'a fathiyatu itu jama' dari kata fathatun al alfathatu alfathatu ini satu satunya pemudi seorang pemudi kalau fathiyatu berarti pemudinya banyak ya para para pemudi nah batiman haula'il fathiyatu siapakah pemuda eh pemudi apa pemuda tadi maaf pemudi 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 itu eh gak pake ini ini siapakah pemudi pemudi ini ayo'a mereka ayo'a anaknya guru ayo'a mereka ini ya disini karena ada ini ya anak-anaknya guru atau mereka ini anak-anak anak-anaknya guru ayo'a anak-anaknya disini bentuknya jama' ya banatun bentuk jama' dari kata apa apa dari bantun ya apa bintun eh bintun ya bintun ya bintun ya menjadi banatun ayo'a ini kalau coba kita akan bikin dia jadi tunggal coba silahkan Bu Emi supaya kita meroja'ah bolak-balik ya jadi alurnya alur maju-mundur berarti man hazihi hazihil benar hazihil hazihil fatah 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 ayo'a man hazihil fatah fatah ayo'a hazihi hazihi bintun bintun mudah muda risati ayo'a muda risati tidak perlu karena ini sudah bentuk bentuk tunggal ah senti seperti itu jadi kita bisa merubah dari jama' ke tunggal dari tunggal ke jama' kita harus bisa latih kedua-duanya dua arah nah berikutnya rokem silahkan yang punya pertanyaan langsung ya langsung bertanya aja rokem salasah Bu Budi rokem salasah faula'il fatah ya tu jamilati ayo'a zamilati na'a asentu jamilati oke abu abuhunna tobibun tobibun oke tobibun muda risati muda risatun muda risatun ya jangan tanggung ya na'am asenti haula'il fatah yatu zamilati abuhunna ya tobibun wa'umuhunna muda risatun oke apa namanya terjemahannya gimana haula'il fatah yatu ya para pemudi ini para pemudi ini teman-temanku teman-temanku benar teman-temanku abuhunna bapak mereka ayo'ah tobibun dokter tobibun mereka seorang dokter seorang dokter dan ibu mereka seorang guru ayo'ah ibu mereka seorang guru ahsanti sekarang seperti yang tadi kita bikin seperti yang di awalnya gimana kita akan ubah jadi bentuk mufrot atau bentuk tunggal coba adhili hadihil hadihil fatah fatati fatah fatah ayo'ah hadihil fatah tu zamilati ayo'ah ahsanti zamilati 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 ayo'ah jadi lanya dipendekin ayo'ah karena bentuknya bentuk tunggal hadihil hadihil fatah tu zamilati benar terus bapaknya bapaknya habu habu ha ayo'ah abu ha oke abu ha tobibun oke wah apa umu'ah umu'ah muda risa tun tun ayo'ah santin seperti itu ya kita sudah bisa paham ya cuman apa namanya lambat dalam membaca ini bisa dikikis ya ditepis dengan banyak membaca ya terus diulang terus ya butuh pengulangan ini jadi lancar insya Allah ya tapi dalam dalam merubahnya ini sudah apa sudah lumayan ya sudah bisa oke artinya kita paham oke nah gabungan yang umu'ah itu kabuk benar ini kan yang hunah sama kayak kalau laki-laki banyak tuh hum gitu ya Ustadz ya benar benar ya huna disini artinya mereka perempuan ya sebagaimana kalau mereka mereka laki-laki hum ya kalau campur laki-laki perempuan pakainya hum juga hum juga ya karena disitu ada laki-laki ya ada satu laki-laki pun kita akan pakai hum ya kita akan pakai hum nah oke berikutnya rakam arba'ah rakam arba'ah kita ke Budiana kemana kemana murid-murid murid-murid kemana dimana 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 mahasiswa Ustadz ya mahasiswa mahasiswi baru sini perempuan atau laki-laki mahasiswanya perempuan perempuan ya mahasiswi berarti ya mahasiswi mereka mereka benar mereka pergi ke ke aywa ilal maktabati ke perpustakaan ya ke perpustakaan mereka pergi ke perpustakaan aywa asanti sahih ya seperti itu disini kita dapat satu kaidah lagi ya untuk yang mu'annas banyak ya untuk yang perempuan mu'annas ini kita akan bahas sedikit oke coba sekarang diterjemahkan dulu eh bukan diterjemahkan apa dibikin ya dibikin tunggal coba silahkan nanti Anda bantu Bu Diana karena disini ada kata gahab nah ya coba ayna tolibu ayna tolibatuh ayna tolibatuh benar ya ayna tolibatuh jadi dun aywa al kalau jududu ini dari kata bisa jadi dun bisa jadi aljadi karena mu'annas ya karena dia mu'annas maka cara mensifatinya juga pakai yang mu'annas mu'annas berarti al aljadi datuh aywa ayna tolibatuh aljadi datuh aywa nah kata dahabna ini kan banyak kalau untuk satu orang perempuan dahabat ya dahabat sudah ambil ya ya dahabat ilal maktabi ayu ilal maktabati oh ya dahabat ilal mu'annas lagi ya sudah dia benar dahabat ilal maktabati memang maktabati di sini maktabati ini tidak berpengaruh dari orangnya tapi memang perpustakaan itu memang mu'annas aywa dari alam ada maktab kalau maktab artinya meja sedangkan maktabatun artinya perpustakaan 6 asanti jadi ayna tolibatul jadi datuh zahabat ilal maktabati yang lain walaupun cuma budiana yang menjadi soal budiana nomor 4 yang lain juga tetap apa namanya mencoba untuk bisa merubah membaca atau mengartikan bisa ya gimana perpustakaan bingung juga masa ke meja ustad 6 maktabati oke oke bentar ini hujan ya hujan masukin juga bu bu Emi bu Budi bu Budi ini bu Budi juga lari tadi ini bu siapa bu Emi ya saya Diana bu oh bu Diana ini apaan sih nomor 5 Aina Bana Tuka ya Bana Bana Tuka 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 apa Tika Tuki Aina Amati Amati ya bibiku aduh aku tuh bener-bener gak bisa sama aja saya juga sama aku juga udah lama gak masuk ya ya Allah Amati Hunna Fil Maut Bahi bener gak ya semoga semoga masya Allah sudah dicoba-coba ya nah maafan ini apa istri seru angkat baju oke disini belum hujan belum hujan ya gerimis gerimis oke sekarang tadi pertanyaan ya bukan ya gak ada ya membahas Ustadz membahas kita di nomor 4 Bu Diana sekarang Bu Novi Aina nah ini Ustadz apa nih Ustadz Aina Aina tidak tidak mempengaruhi maka harakat akhirnya nomah ya jadi tidak Aina Bana nah untuk penentukan ini Kak atau Ki kita lihat siapa yang di Sapa laki-laki atau perempuan perempuan ya perempuan berarti kika atau Ki ya Ki ya benar Aina Bana Tuki benar Aina Bana Tuki oke terus ya ammati ya ya ammati disini ammanya satu orang ya ya ammati oke Hunna fil map bahki aywa ahsanti sahih ya Aina banat Tuki ammati ya Hunna fil matbaki mana artinya gak tahu Ustaz Aina Banat Banat dari kata apa dari kata Bintun ya Bintun artinya apa anak perempuan dimana anak perempuan bibikku ya dimana anak perempuanmu hai bibikku gitu ya oh dimana anak perempuanmu hai bibikku aywa anaknya banyak kumpulan dikit banyak ya dimana anak-anak anak-anak perempuan aywa ahsanti dimana anak-anak perempuan muhai bibikku kemudian Hunna mereka aywa di mapbaki apa sih Ustaz fil mapbaki di dapurnya tadi udah mau ngebak dapur takut salah padahal padahal ditepak aja oke nah mahsanti nah sekarang silahkan coba dirubah dalam bentuk tunggal ini kita kembali ke zaman dulu ke sebelumnya tinggal dirubah kalau banat Aina oke bintuka bintuka bintuki tetap bintuki terus disini sama ya karena ini sudah tunggal kemudian dia kalau hunna mereka kalau dia cuma satu orang berarti dia perempuan hiyah 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 karena dapurnya disini yang jam aja dapurnya pakai satu ya mereka semua dalam dapur ya oke ya Allah Ustaz mohon maaf Ustaz gak bisa 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 ya tadi Bu Nopi sudah bisa ya jangan bilang gak bisa ya nanti ini akan berpengaruh akan bisa akan bisa Ustaz insyaallah insyaallah oke ayna bana tuki ya'mati hunna filmat bakhi ayna bintuki ya'mati hiyah film matbaki bisa cepat seperti ini kenapa karena pertama karena sering diulang ya sering diulang sering diulang jadinya cepat ya jadi cepat oke berikutnya silahkan ya karena merayap ya Bu ya bacanya merayap gak apa-apa ya jadi untuk baca-baca seperti ini ini kan kita sudah berapa menit kita baru satu halaman belum selesai juga satu halaman ya jadi nanti disisikan waktu disisikan waktu soalnya kita punya berapa hari nih untuk bertemu lagi ada tujuh hari ya seminggu jadi dicicil satu halaman itu bisa kita bagi tujuh kali hari ini ini hari ini ya cuman masalahnya ya masalahnya kita gak punya catatan buku untuk menyicil itu ya kalau dulu anak punya teman ya anak punya teman dulu di mahat itu ketika sudah kita mau keluar keluar mahat 30 jusnya itu selesai cepat selesai padahal harusnya dia masih harus setengah harus 15 jus dulu tapi dalam satu bulan dalam satu dua bulan itu 15 jus selesai tuh cepat kenapa seperti itu ya dia perlihatkan catatannya ya trek rekornya itu diperlihatkan dia tahu maksudnya kita punya jejak kemarin kita sudah hafal ini hari ini ini udah ada perencanaan dan jangan cuma dipikir harus ditulis karena itu yang akan memotivasi kita nah satu halaman ini coba ditulis satu halaman dibagi tujuh ya hari ini satu dua nomor besok nomor tiga empat ya besoknya lagi lima enam ditulis nanti tinggal di checklist ini sudah selesai ini sudah selesai selesai dan akan ada tulis jama dan tunggalnya gitu ya Ustadz ya tulis ini maksudnya tulis misal contoh ya disini kita pakai contoh yang ini ya ini kita akan bagi dalam tujuh hari yang mana kita mau lancarkan misalnya hari pertama setelah ini besok ya hari Jumat berarti ini kita lancarkan ya lancar jama sama tunggalnya besok hari ini besoknya lagi hari ini besoknya lagi ini tapi ditulis di kertas eh di buku tulis di apa di buku catatan kita catatan yang akan menjadi jadwal kita harian karena kalau tidak ditulis itu lupa lagi lupa lagi lupa lagi ngeles terus ya Ustadz ya ngeles terus terus terang loh saya apa rencananya bagus banget rencana nah itu kelewat lagi kelewat lagi karena kita gak tulis ya harus ditulis dan itu sangat memang kelihatan memang sepele ya menulis itu kelihatan sepele tapi kita sudah melihat banyak orang yang melakukan itu dan ada apa namanya sekolah ada itu ya ada disitu ada candu sebenarnya orang kalau nulis kecanduan dengan apa namanya perencananya hari ini kita sudah ini besok pengen lagi yang penting jangan banyak-banyak itu dia ya kuncinya jangan terlalu banyak kalau bosusnya terlalu banyak ya orang kalau minum obat banyak gimana bisa mati ya bisa mabok itu pun dengan seperti ini ya ambil dua kata aja ini ya satu dua tiga empatnya ke bawah kita rencanakan lagi dan itu akan seolah kayak apa namanya kayaknya terlalu sedikit deh tambah lagi deh ya jadinya tiga nomor empat nomor ya tapi dikit-dikit ya di awal kita harus kita harus apa namanya dimanage ya jangan terlalu banyak itu dia ya jangan terlalu banyak oke ini aja cuma berapa nomor kata rasul apa pekerjaan yang paling Allah cintai adalah yang kontinu walaupun sedikit karena kenapa karena setan bermain disitu ya coba lihat setan setan itu dia akan goda kita untuk melakukan lebih lagi padahal kita mungkin kalau kita tambah dosisnya itu bikin kita futur bikin turun semangat yang karena dia lihat kita dengan yang sedikit ini semangatnya luar biasa dia suruh tambah yang bikin kita jadi putur tahan aja dulu ya sampai benar-benar lancar tambah lagi dikit ya bulan depan tambah tambah dosisnya lagi seperti itu pelan-pelan seperti itu ya jadi jangan jangan tunggu waktu luang tapi luangkan waktu dan tadi dicatat harus ada catatannya oke kita tadi sampai dimana sampai nomor lima ya bu novi tadi ya oke berikutnya rokom sitah rokom sitah kita ke bu emi takut ibu emi rokom sitah sitah ahaula il mumar aha nya panjang aha ula il ayuah ini mumar rido tu bukan pas benar aha ula il mumar rido tu benar muslimatu naam muslimatun ya disini karena tidak ada alif lam tan mintia ya aha ula il benar ya nah ini gampang ya insya Allah pendek coba bisa diterjemahkan aha ula il mumar ridotu muslimatun nah saya lupa mumar ridotu mumar ridotun artinya apa perawat kalau maridotun almaridotu artinya pasien perempuan mumar ridotu perawat perawatnya ya perawat orang sakit aha ula il mumar ridotu muslimatun artinya apakah para perawat ini muslimah muslimah ya artinya orang-orang muslim ya gitu ya apakah perawat ini orang-orang muslim ayuah iya sekarang dirubah jadi bentuk tunggal ahadihil ayuah ahadihil benar mumar ridotu jadi doanya doanya jadi pendek ahadihil mumar ridotu ahadihil mumar ridotu muslimatun ayuah muslimatun 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 ayuah seperti itu ya ahadihil mumar ridotu muslimatun nah rakam sabah bubudi oke haulai tobibatu tobibah jangan lupa kalau tidak ada alif lam jangan ragu-ragu untuk mentanwinkan oh ya haulai tobibatun tobibatun ayuah berikutnya azwa azwa azwajigunna azwaju ya karena disini tidak ada yang mempengaruhi berarti azwajuhunna azwajuhunna muda 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 risu muda risu na ayuah muda risu suna ayuah ahsanti haulai tobibatun azwajuhunna muda risu na oke artinya ini ini oke para ini para dokter dokter para dokternya perempuan perempuan atau laki nih perempuan ayuah kemudian azwajuhunna pasangan mereka ayuah pasangan-pasangan mereka pasangan-pasangan mereka muda risu na guru ya iwah guru ya seorang para guru para guru ya atau guru-guru nah ya disini memang bahasa Arab begitu ya harus memang sepadan dari belakang sampai akhir kalau jama' jama' semua ya kalau dia menjelaskan tentang berkaitan dengan yang mau kita jelaskan nah sekarang coba dibentuk jadi tunggal taufat tadi bubudi ya harihi tobi batun ayuah tobi batun ya tobi batun harihi tobi batun ayuah azwajuna azwajnya kalau ini azwaj bentuknya jama' ya tapi kalau bentuk tunggalnya azwaj zawaj oh iya jau' jau'huna zawjuha ya salah ya karena suaminya suaminya aja satu ya suaminya gitu ya zawjuha zawjuha oke muda risah muda risah muda risah muda risah muda risun muda risun ayuah jadi hadihi tobi batun zawjuha muda risun ya ini seorang dokter suaminya seorang seorang guru seorang guru ya bisa ya dikit-dikit ya bisa ustad tanya dong ustad faduli nomor 6 itu ustad kalau tunggal jadi umari dotunya dotnya gak panjang benar ya dotnya gak panjang jadinya almar muslimatunya ma'nya juga gak panjang gak panjang ya dan taknya dirubah jadi takmar butoh ya taknya takmar butoh dan ini nanti kita akan pelajari ya dan sudah kita singgung sebelumnya ya kalau untuk jamak perempuan itu biasanya alif pakai alif belakang tak hanya dirubah jadi tak tak terbuka ya tak amar butohnya kita rubah jadi tak terbuka 6 asenti soal akhir silahkan ada pertanyaan sebelum jauh 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 apa ya lupa ya jauh jauh pakai begini zai pakai zai kemudian huruf jim di belakang jangan ketukar jangan jauh tapi jauh 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 oke kalau disini karena disini berapa namanya ada kata suami ya disini pasangannya pasangannya pasangan laki-laki kalau pasangannya perempuan gimana coba dirubah jadi laki-laki nih ya hadah hadah tobi batu tobi tobi bun ya hadah tobi bun hadah tobi bun istrinya istrinya tetap aja kan berarti zauh kita pakai kita pakai yang sekarang zauh jatuhu ya kita pakai yang bahasa sekarang ya pakai tamar buto zauh jatuhu ya zauh jatuhu mudar mudar risatu ya ini kalau kita merubah ya merubah bermain-bermain katanya untuk melatih perubahan ya melatih muda karma anas ini juga boleh ya hadah tobi bun zauh jatuhu mudar risatu kita rubah jadi jama ya haulai aptibba ya aptibba sudah pernah kita ambil ya aptibba ini jama dari tobi ya aptibba u azwaj juga bisa kita bilang azwaj jama dari zauh jah ini az azwaj azwajuhum ya mudar risatu ya oke coba kita bikin ya haulai aptibba oke ini tidak dalam buku ya cuman kita ingin bermain apa melatih ya melatih merubah haulai aptibba ya azwaj azwajuhum ya karena azwaj afwan ini salah karena azwaj ini jama' untuk zaujah atau zaut bolehnya dua-duanya dipakai azwajuhum istri-istri mereka para para dokter ini ya ayuah azwajuhum ya mudar risatun mudar risatun ya seperti ini ya haulai akibba azwajuhum mudar risatun ya bisa ya jadi kalau merubah seperti ini boleh ya silahkan untuk melatih medati ketangkasan dalam merubah merubah jama' dari mukrot dari yang muda karke mu'anas ini sangat-sangat boleh oke ini bentuknya yang mukrot ya ini bentuk mukrot berarti nanti kita akan berubah ke dalam bentuk jama' oke silahkan Bu Ami kalau sudah sampai bilang ya kalau sudah bisa baca oke lanjut baik oh ta'ib nah asan ta'ib 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 Bu Diana kita kembali ke Bu Diana nomor 8 ya Ustaz ya ayo nomor 8 6 sebelum saya baca Ustaz Al Maratu itu apa Ustaz ayo Al Maratu artinya seorang perempuan seorang wanita Al Maratu 6 siapa perempuan itu ini ya siapa perempuan ini dia dia istri dokter yang baru itu ya ayo asan siapa perempuan ini siapa wanita ini dia adalah istri dokter yang baru itu ayo asan sebelum kita masuk ke rubah menjadi jama' sedikit coba kita tanya jawab disini kenapa disini topibi apa kenapa kasroh kenapa majirur apa namanya Ustaz ya karena mudofun mudofun iya benar ya jatuh mudof ya topibi mudofun ilai nah pertanyaan kedua kenapa jadi dia kan menerangkan apa menerangkan topibinya itu itu Ustaz mensifati mensifati ya jadi sebuah dengar apa dan itu kan mengikut ke man'ut mengikuti ayo mengikuti man'ut nah asan sekarang kita akan berubah ke dalam bentuk jama' nanti Anda bantu Bu Diana al-mar'ah bentuk jama'nya apa an an-nisa ini salah satu kata yang unik dalam bahasa Arab jadi tunggalnya mar'ah jama'nya nisa ayo nah oke silahkan kalau tobib jama'nya apa tobib berarti al-atib al-atibba ayo al-atibba al-atibba al-jadid jama'nya al-jududu al-judud ya al-jududu ayo oke sekarang coba silahkan dibikin jadi jama' manha'ulai ayo manha'ulai oke manha'ulai apa tadi anisa ayo surat anisa anisa manha'ulai nisa'u manha'ulai nisa'u ayo apa tadi kalau hiya berarti menjadi hunna oh iya ya hunna hunna oke ini bisa azwat azwaju hunna azwajuhun hunna azwajul atib ya hunna azwajuhun ya pakai hunna disitu tapi langsung azwajul ya azwajul atib ya huwa azwajuhun huwa azwajuhun hunna ya hunna hunna aywa azwajuhun kita urut seperti yang ini kalau hiya kita ganti hunna zaujah itu kita ganti azwaj ya lebih kita ganti apa atibba ya hunna ya azwajul atibba il jududu aywa jududi ya karena kasra semua benar kasra ya kedua-duanya kasra hunna azwajul ya atib ba il jududi jududi ay waju jududi ya jadi harokat akhir ya harokat akhir ini dia dia ngikut dari manutnya ya man ha ula in misau hunna azwajul atib ba il jududi ya seperti itu ya nah Ahsan di muntas masih berikir perubahannya ya Ustaz masih berikir ya karena memang belum apa namanya kita belum mengulang kalau kita ulang banyak sama anak juga masih mikir sama anak juga anak juga masih mikir ya cuman lebih cepat karena kenapa karena sudah sering dilewat sering dilewat situ ya jadi jalan itu kalau sering lewat situ jadinya terasa cepat bahkan ada kalau ada ada polisi tidur kita sampai hafal ada polisi tidur disini ada lubangnya disini seperti itu karena jalannya sudah kita sering lalui seperti jadi lancar jadi bukan banyak harus banyak ya harus banyak kayak tadi Anda bilang ya jadi harus dibikin jadwal hari ini baca ini besok dan baca ini bukan satu kali dua kali sampai sepuluh kali supaya lancar besok pindah lagi seperti itu tip 6 berikutnya Bu Novi Tafad Doli ini panjang Pak Ustadz panjang ini panjangnya panjangnya dia karena ada ada kata madrosa madrosa sanawiyah ini bikin panjang madrosa sanawiyah gampang ya oke apa sih Ustadz oke disini kita harus lihat dulu jadi kalau kita mau lihat ini kak atau ki kita lihat kesini Usama laki-laki itu perempuan Usama Eh Usama laki-laki laki-laki ya walaupun ada ta'amar butoh ada ta'amar butoh tapi ini nama dipakai oleh laki-laki seperti Tolha Tolhatu Hamzatu ini ada ta'amar butoh tapi dipakai oleh laki-laki nah jadi mirip dengan yang tadi punya Bu Bu Novi tadi ya yang ini sama mirip ya benar gak ini yang tadi nomor 5 Bu Novi yang baca ya alamat bakhi ya jadi abena tuka abena tuka benar ya bukan abena tapi abena tuka ya abena tuka oke fil madero satis sanawiyat ikut ya itu ngikut na'at fil madero satis sanawiyat ya bisa ya usama 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 bukan usama tapi usama 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 kemudian jawabannya oh ini ada ada ini ya ada sambungannya ternyata nih kayaknya ada sambungannya nih ada sambungannya ini karena dia belum lengkap ya nah ini dia sambungannya masya Allah alhamdulillah panjang alhamdulillah supaya banyak belajar ya ulang oke abena tuka fil madero satis sanawiyat jadi yang bikin panjang ini kata maderosanya maderosanya dia asanti ya madrosa artinya apaan ustaz artinya bisa gampang ya ini artinya gampang coba abana tuka abana tuka ya apakah ini disini artinya apakah kemudian anak-anakmu ya apakah apakah anak-anak dari anakmu ya anak-anakmu oke apakah anak-anakmu oke di madrasa sanawiyah itu SMP SMA ya madrosa sanawiyah ini di Indonesia memang SMP ya tapi kalau di Arab di Arab itu orang kenal orang Arab kenal madrosa sanawiyah itu maksudnya adalah SMA ya karena SMP-nya ada tadi kita akan baca ya film madrosa anak-anakmu di sekolah SMA ya usama ayuh ya usama ya wahai usama kemudian dia jelaskan wahai usama ba'adu apa arti ba'adu sebagian ya sebagian di madrasa sebagian mereka sebagian mereka di SMA di SMA ayuh dan sebagian mereka di SMP 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 al-mutawas itu ini artinya SMP jadi kalau dengar sanawiyah ya dalam bahasa Arab dalam artikel Arab ini maksudnya adalah SMA karena SMP-nya itu mutawas SMP jadi sebagian mereka di kalau bahasa kita ada yang di SMA ada yang di SMP ya sebagian mereka di SMA dan yang lainnya di SMP boleh ya kita terjemahkan begitu ini kalau sudah sudah paham kuasa kata per kuasa kata per kata gampang untuk improvisasi ya terjemahan itu gampang nah bisa ya nah sekarang kalau kita mau rubah ya kalau kita mau rubah ke bentuk tunggal ini sedikit ada kata-kata yang mau kita hilangkan kenapa karena kata sebagian ini kan untuk yang banyak gak mungkin satu orang kita bilang sebagian ya jadi ini kata Ba'aduhunna kita rubah jadi Hiya aja Hiya selesai dan kita akan sebutkan cuma satu ya karena sebagian yang lain tidak boleh oke berarti sampai sini aja Bu Madrosa Sanawiyah sampai sini aja berarti tidak perlu berarti tidak perlu ke halaman berikutnya nah coba kita rubah Abana Tuka jadinya Abna U Abin Tuka ya Abin Tuka ya gitu ya Abin Tuka Filman ya kalau ini tidak perlu dirubah langsung Abin Tuka Filman Rosatis Sanawiyati ya Usamatu ya disini harus ada Naam ya Naam ya Naam Hiya Naam Hiya Hiya Filman Rosatis Hiya Filman Rosatis Sanawiyati Aywa Ahsanti ya disini kita pakai kata Naam karena jawabannya pas ya dengan dengan pertanyaan ya Abin Tuka Filman Rosatis Sanawiyati Usamatu Naam ya Hiya Filman Rosatis Sanawiyah ya seperti itu ya bisa gampang Insyaallah Insyaallah ya apa keringat dingin nih Ustadz Masyaallah ini paling panjang ya Masyaallah ternyata ada lanjutannya di belakang ini juga sama nih ada nomor 10 ya lumayan panjang juga oke sekarang kita ke Bu Emi berarti ya Tafadali Bu Emi Ya Allah Pak Ustadz pelan-pelan gak apa-apa Insyaallah bisa insyaallah ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Alaki oke silahkan coba dulu Pak Ustadz ya Alaki Banatun Banatun benar Alaki Banatun benar Alaki Banatun ya Laila ya Laila ya Laila ini nama perempuan kalau ini orang Indonesia sama Arab sepakat Laila itu untuk perempuan oke Nanti 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 Bina Banatun Bina Banatun ya Banatun Libanatun Kabirun eh Kabarun Kibarun 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 Libanatun Kibarun oke kemudian Wahunna oke Wahunna Tolibatun Tolibatun benar karena tidak ada aliflam Ba eh apa nih Bil Biljamiati B karena ada huruf Ba B ini termasuk huruf Jar termasuk huruf Jar maka dia jadi Kasroh Biljamiati oke Ma'anah Ma'anah Apakah kamu eh benar gak Pak benar apakah kamu mempunyai anak-anak perempuan benar anak-anak perempuan wahai wahai Laila wahai Laila benar iya na'am ayu wah iya saya memiliki anak-anak perempuan besar-besar yang besar anak-anak perempuan yang besar yang besar yang besar disini berarti maksudnya sudah sudah besar sudah dewasa nah li banatun kibarun enam wahunna dan mereka ayu pelajar di Diamiati Diamiati di di universitas ayu di universitas nam ahsan di sahih wahunna tolibatun bil jamiati oke apa namanya dibentuk jadi tunggal kalau disini kita tidak ada yang perlu kita rubah coba silakan Tafaddoli Alaki Alaki Banatun dirubah jadi tunggal jadinya jadinya Bintun Bintun Alaki Bintun Alaki Bintun ya Layla oke Naam Li Bintun oke Kabirun Kabirotun eh Kabirotun ya Naam Li Bintun Kabirotun Li Bintun Kabirotun Wahia oke Wahia oke Tolibun Tolibatun ya Tolibatun benar ya Tolibatun Bil Jami Ati Aywa Bil Jami Ati Bil Jami Ati Naam Asanti Alaki Bintun Ya Layla Naam Li Bintun Kabirotun Wahia Tolibatun Bil Jami Ati Naam Asanti Berikutnya 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 Ada pertanyaan Silahkan ya Langsung Bertanya Rekam Ahada Ashar Rekam Ahada Ashar Kita ke Bu Budi Bintun Bintun Atau Man Ha Man Ha U Man Ha Ula In Nisa Ut U Ya Benar U Tiwa U Ti Tiwa U Ti Tiwalu Man Ha Ula In Nisa U Tiwalu tiwalu sama ya karena ini mensifati nisau maka dia juga sama-sama marfuknya manha ula in nisa ut iwalu to tiwalu oke hunna hunna tobi ba hunna hunna tobi batun aywa tobi batun ya tobi tobi batun min amrika aywa min amrika nam asanti sahih Maanahu siapa siapa oke siapa anaan siapa sama wanita wanita perempuan 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 tinggi ini ini aywa Siapa perempuan-perempuan yang tinggi ini? Mereka adalah dokter-dokter dari Amerika. Dari Amerika. Nah, sekarang dirubah jadi tunggal. Misa, itu jamaah dari kata apa? Al-mar-ah. Ya, al-mar-ah. Ya, man-ha-di-hil. 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 Man-ha-di-hil, oke. Man-ha-di-hil, kok saya enggak ada. Oke, di layar bisa kelihatan, Bu Budi? Oh, iya, saya lihat di bu Budi. Ya, ini di layar ya. Oke, kita bantu di layar. Man-ha-di-hil. Man-ha-di-hil. Mar-ro. Mar-atu. Mar-atu. Oke. Mar-a. Mar-a-tut. Tut. Tawi. Tawi-lun. 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 Karena mu'anas. Tawi-lun. Man-ha-di-hil-mar-atut-tawi-latu. Ayuah. Man-ha-di-hil. Man-ha-di-hil. Mar-a. Tui-lun. Tawi-lun. Ayuah. Senti. Man-ha-di-hil-mar-atut-tawi-latu. Ayuah. Iya. Iya, oke. Iya. Tobi-batun. Tobi-batun. Am-ri-ka. Ayuah. Senti. Sahihnya. Hiya. Tobi-batun. Min. Am-ri-ka. Ayuah. Bisa ya. Gampang. Insya Allah. Taip. Dan akhirnya. Rekam. Isna Ashar. Oke. Bu Diana. Tafad Ali. At-tobi-batu khorojna minal mustasfa. Ayuah. Asanti. At-tobi-batu. Ya. At-tobi-batu ya. At-tobi-batu khorojna minal mustasfa. Manahu. Dokter-dokter itu telah keluar dari rumah sakit. Rumah sakit. Asanti. Untas. Dibentuk jadi mufrat. At-tobi-batu khorojna minal mustasfa. At-tobi-batu. Ya. Karena ini bentuk jamaah dari. Mu'anas. Mu'anas. At-tobi-batu khorojna minal mustasfa. Asanti ya. Khorojna berubah menjadi khorojna. Ini juga kita akan terus latih ya. Khorojna minal mustasfa. Nah. Oke. Kita akan rangkum sedikit ya. Tentang kata kerja. Karena sini sudah ada kata kerja untuk yang perempuan. Banyak. Coba kita rangkum apa saja kata kerja yang sudah kita ambil. Ya. Silahkan yang sebelumnya ada pertanyaan. Enggak ada ya. Oke. Coba kita rangkum di sini. Domir-domir yang sudah kita ambil. Kata kerjanya adalah. Oke. Silahkan. Yang nomor sembilan. Aba Natuka itu maksudnya anak-anak perempuan atau anak-anak. Ada mu'anas atau mu'anas atau mu'anas. 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 Ini. Nama-nama. Apa anak-anak. Di sini anak-anaknya perempuan. Kalau anak-anaknya laki-laki. Abena. Jadinya hamsahnya jeninya dua kali. Abena uka. Abena uka. Karena bahasa Arab dari jamaah. Bentuk jamaah dari kata. Ibnun Abena'un. A'abena uka. A'abena uka filma derasati sanawiyatiyah usamatu. Kalau kak yang ada di sini. Ini benar mudhakar. Karena kita melihat. Orang yang kita ajak bicara. Yaitu usama. Usama laki-laki. Maka pakainya yang kak. Seandai itu Fatima. Misalnya. Berarti kita ubah menjadi. A'abena uki. A'abena uki filma derasati sanawiyatiyah usamatu. Nah. Asanti. Kanya itu karena menunjuk usama ya. K itu menunjuk kepada orang yang kita ajak bicara. Benar ya. Si usama. Itu bisa berubah jadi. K, Ki. Atau kalau banyak. Kum. Atau. Kunnah. Bisa. Nah. Asanti. Salahor. Silahkan sebelum kita rangkum kata kerja. Untuk yang kita sudah ambil. Oke. Belum ada ya. Di sini kata kerja. Kata kerja khususnya yang lampau. Kata kerja yang lampau. Ini kita sudah ambil. Untuk domir huah. Lansi kita contoh. Misalnya kata zahabah. Jadi kalau untuk menunjukkan. Atau menerangkan pelakunya itu adalah dia laki-laki. Si Muhammad. Si Hamid. Atau dia. Laki-laki. Pakainya zahabah. Kalau untuk perempuan. Dia laki-laki. Yang kita sudah ambil juga. Ya. Menjadi. Zahabat. Zahabat ini. Kita tambahkan tak sukun di belakang. Zahabah menjadi zahabat. Ya. Kemudian. Kita juga sudah mengambil domir anta. Ya. Anta ini sudah kita ambil. Anta. Oke. Ini jadinya apa? Zahab. Zahabta. Zahabta. Di sini harus sedikit diperhatikan. Kalau untuk hiya zahabats. Kalau untuk anta zahabta. Ini bahannya yang kita sukunkan. Ya. Huruf banyak kita sukunkan. Nah. Berikutnya. Anta zahabta. Ana. Ini kita sudah ambil juga kata ana. Zahabtu. Ya. Zahabtu. Ya. Ana. Zahabtu. Zahabtu. Aywa. Kemudian tadi. Sudah ada tambahan lagi. Dari hunna. Itu hunna ya. Demirnya demir hunna. Itu menjadi zahab. Zahabna. Ya. Zahabna. Tambahannya apa? Tambahannya nun. Sukanun ya. Tambahannya nun berharokat fathah. Nah. Ya. Zahabna. Zahabta. Zahabtu. Zahabna. Ya. Itu untuk hunna. Kemudian juga hum ya. Sudah ada ya hum sebelumnya. Hum. Ya. Tadi pertanyaan dari ibu. Belum ada usah. Beruhuahia. Anta. Sama ana. Sama hum. Sebelumnya ada tadi yang bu Budi tanya tadi ya. Benar gak? Zahabu. Itu kan pertanyaan bu Budi tadi. Ya. Tapi belum ada di catatkan. Naksudnya. Ayo. Belum ada. Ustaz kasih tabel itu belum ada. Oh. Tabelnya belum ya. Oke. Ini sebenarnya kalau kita melihat tabelnya. tabelnya acak ya sebenarnya. Ya. Tabelnya di acak. Ya. Kalau kita mau. Harus cari dulu ya file-nya. Ada sudah anak tulis tapi harus cari file dulu agar lama ya. Yang pernah anda tampilkan dulu ya. Jadi ada pernah tampilkan. Disitu juga pasnya kata Zahabah. Untuk melihat tambahan. Tambahan apa saja di setiap domir. Jadi harusnya ini ada. Ini kalau kita susun sebenarnya susunannya agak acak. Cuman kita rangkum. Kita rangkum sesuai yang kita dapat berurutan. Dari ada hua. Kemudian ada hiya. Anta. Ana. Hunna. Ini hunna. Kemudian juga sebelumnya sudah ada hum. Tapi yang jelas di sini ada tanda-tandanya. Yang penting apa? Yang penting kita perhatikan di sini tanda-tandanya. Kalau hua ini tidak ada tanda. Kenapa? Karena dia patokan. Dia patokan pertama. Dan yang akan kita dapat dalam kamus itu domir apa? Domir hua. Karena dia tidak ada tambahan. Masih murni. Domir hua itu yang masih tidak ada tambahan. Karena dia yang nanti akan menjadi patokan. Kita mau cari misalnya. Misalnya kita mau cari kata zahabu di kamus. Ini biasanya kita tidak dapat. Zahabu itu apa ya? Biasanya tidak dapat. Dapatnya apa? Zahabah. Zahabu itu karena grammar. Kita belajar di grammar. Dibelajar di kaidahnya. Tambahan waw itu artinya mereka. Tapi yang kita akan dapat di kamus. Cuman kata ini. Zahabah. Kata dasar gitu barangkali. Kata dasarnya ya. Kata dasar dari kata kerja itu adalah domir huanya itu. Yang akan kita dapat di kamus cuman domir hua. Setelahnya kita bikin kaidahnya. Kalau dia itu tambahan apa? Ta sukun. Zahabah. Kalau anta ada tambahan ta. Berharukat fathah. Tetapi dengan syarat. Ada syaratnya ya. Sebelumnya harus sukun. Tidak boleh kita bilang dahabata. Tapi dahabata. Begitupun dengan ana. Harus sukun. Kemudian ditambahkan ta berharokat domah. Tuh. Zahabah tu. Begitupun dengan hunna. Huruf terakhirnya sukun. Ini dahab. Kemudian tambahkan huruf na. Dahabah na. Berikutnya hum. Tidak ada yang disukunkan. Tinggal tambahkan huruf waw. Tambahkan huruf waw. Otomatis kata zahabah menjadi zahabu. Yang ikut. Mengikut huruf waw. Zahabu. Ini dikit-dikit kita akan ambil. Setelah itu kita akan urut. Sesuai dengan ilmu nahunya. Ilmu saraf. Huwa humahum. Hiya humahunna. Anta antumantum. Antiantumna. Antunna. Ana. Mahnur. Kalau kita susun pakai. Nanya lusat. Huruf na itu mereka. Aywa hunna itu mereka. Tapi mereka perempuan. 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 Murni perempuan semuanya. Tidak ada laki-laki. Kalau hum. Ini artinya mereka laki-laki. Atau campur. Campuran. Campur ada laki-laki. Karena patokannya di situ. Kalau ada laki-laki. Tetap pakai domirnya domir laki-laki. Seperti itu ya. Bisa? Ya insyaallah. Haywa hasen. Taip. Silahkan di. Ini kita coba screenshot ya. Nanti ditulis juga. Ya ini. Kalau sering dilihat. Insyaallah. Kalau sering dilihat. Insyaallah apa? Insyaallah puyeng. Enggak ya. Insyaallah hafal ya. Insyaallah. Taip. Kita lanjut yang tadi. Nah. Oke. Dikit lagi ya. Ya usah matu. Oke. Ini selesai. Enam. Berikutnya. Iqra'il misalah ya. Summa ya. Hawil hawilil ya. Hawilil jumalal atiyata atiyata mislahu. Ya. Iqra'il misalah. Ya. Bacalah contoh. Ya. Summa kemudian ya. Hawil. Apa arti hawil? Rubah. Ya. Rubahlah al jumalal atiyata. Ya. Kalimat-kalimat berikut. Mislahu. Mislahu seperti hu. Seperti contoh. Ya. Hu. Di sini kembali ke kata al. Al misal. Ya. Al misal ini jadi bahasa Indonesia ya. Misal. Misal. Contoh. Ya. Misal. Taip. Jadi bacalah contoh. Kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut. Seperti contoh. Ya. Bagaimana itu? Kita baca contohnya. Zainabu Khorojatz. Ya. Perhatikan kata Khoroja jadi Khorojatz. Kenapa? Karena pelakunya ya. Perempuan. Ya. Mu'annas. Khorojatz minal fasli. Kemudian dirubah. Zainabu wa aminatu wa mariamu khorojenah minal fasli. Ya. Bisa ya. Berarti di sini kita akan tambahkan ya. Ada tambahkan mungkin nama-nama atau mungkin profesi-profesi lain. Coba nanti kita akan lihat. Atau dirubah dalam bentuk jamaah boleh. Dirubah dalam bentuk jamaah. Oke. Kita akan lihat nanti ya. Coba nomor satu tadi terakhir. Bu Diana ya terakhir. Ya. Berarti Bu Novi. Tafadali Bu Novi. Ya. Nanti dibantu Bu Novi ya. Nggak usah khawatir. Dibaca dulu yang ada. Al-mudarri satu zahabat ilal. Ayu wa zahabat. Ini kalau ada fathah ini harusnya sukun ya. Zahabat. Oke. Zahabat ilal fasli. Ayu wa zahabat ilal fasli. Nah. Ahsanti ini bentuk tunggal. Sekarang diminta. Nanti kita akan rubah. Ya. Kata kerja ini seperti yang ini. Jadi yang tadinya khoro jadz jadinya khoro jenah. Nah. Kalau zahabat menjadi zahabat. Zahabat nah. Jadi zahabat nah. Tapi dengan syarat ya. Dengan syarat al-mudarri satu ini punya teman. Satu. Pakai teman boleh. Atau dibentuk jadi jamaah. Silahkan. Mau pilih yang mana Bu Novi. Dibentuk jadi jamaah gimana Ustaz? Dibentuk jadi jamaah berarti al-mudar. Al-mudarri satu. Ya. Ahsan tu. Ya. Al-mudarri satu. Benar ya. Al-mudarri satu. Kemudian dahabat jadi. Zahabat tu. Dahabat jadi apa? Kalau khoro jadz. Jadi khoro jenah berarti dahabat jadi. Zahabat na. Ayu wa. Zahabat na. Al-mudarri satu. Zahabat na ilal fasli. Ayu wa ahsanti. Zahabat na ilal fasli. Ayu wa ahsanti. Sahih. Jadi di situ ya. Jadi kerja kita adalah bagaimana kata kerja itu kita ubah jadi bentuk mereka perempuan. Tapi enggak mungkin kita merubah mereka perempuan sedangkan pelakunya masih satu. Jadi harus lebih dari dua. Lebih dari dua. Boleh juga dengan cara lain. Bu Novi kasih dia teman. Misalnya. Al-mudarri satu. Wat. Tobi batu. Wal. Memeridotu. Khoro jenah. Ya bisa. Khoro jenah. Lahabana. Afan. Lahabana ilal fasli. Jadi dikasih teman. Yang penting ada tiga orang. Ya. Tiga orang lebih. Berikutnya rakam is nain. Tafadolibu Emi. Alhamdulillah. Ya rahamu killah. Tafadolibu Emi. Satu lagi ya. Apolibatul jadi datu. Oke. Jalasat fil fasli. Fil fasli. Ahsanti. Silahkan di berubah jadi jelas. Jadi apa nih? Jelas. Nah. Ya. Dirubah jadi jelas. Nah. Oke. Jadi di plural lagi kan depannya apa Ustadz ya? Ini masih tinggal. Ya benar ya. Karena kata kerja kalau banyak otomatis pelakunya juga banyak. Atolibatun. Eh Atolibatu. Atolibatu. Oke. Atolibatu. Al. 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 Jududu ya. Ayu al jududu benar. Al jududu. Jalasat tadi apa? Jalas. 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 Fil fasli. Ayu ahsanti. Jalas na fil fasli. Ayu. Atolibatul jududu. Jalas na fil fasli. Ayu. Nah. Ahsanti. Terakhir. Terakhir. Terakhir kita kasih Bu. Mana? Tidak ada ya? Sudah hilang. Kayaknya masih di jalan. Bu Ami. Bu Ami. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Oke. Tidak apa-apa. Terakhir berarti Bu Budi. Safaduali Bu Budi. Ya. Bintun Muhammadun. Bintu. Ya Bintu. Karena ini kita gabung ya. Anaknya Muhammad. Bintu Muhammad. Bintu Muhammadu. Muhammad. Mutafun ilaih. Bintu Muhammad. Karena maknanya adalah anaknya Muhammad. Anaknya Muhammad berarti. Bintu Muhammadin. Bintu Muhammadin. Oke. Bintu Muhammadin. Dahabat ilal madari. Madaro. Madaro Sati. Madaro Sati. Oke. Ayo. Bintu Muhammadin dahabat ilal madaro Sati. Selesai. Oke. Artinya apa? Anaknya Muhammad. Keluar. Sekolah. Atau pergi ke. Pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah. Ayo. Sekarang dirubah jadi jama' jadinya. Jadi jama' Bintu Muhammadin. Bintu Muhammadin. Bintu Muhammadin. Daha bena. Daha bena ilal mudaro Sati. Ilal madanya. Ilal madaro Sati. Ayo. Ahsan Tiyasohi. Seperti itu. Ini berarti ada sekitar satu halaman lebih. Satu halaman. Di sebelah juga halaman tidak sempurna kita ambil. Sampai sebelah sini. Nanti dibagi. Dibagi tujuh hari. Yang mana yang kita harus. Apa namanya. Kita harus lancarkan. Oke. Ini sudah azan. Nam. Silahkan ada pertanyaan terakhir. Oke. Enggak ada ya. Oke. Sudah azan. Nam. Kita tutup. Bidu'ai. Kefarwati Majlis. Subhanallahumma. Wabihamdika. Asyadu Alla Ilaha Ilaha Anta. Astaghfiruka wa atubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Nanti yang itu diulang lagi ya Ustaz. Bisa. Ya. Diulang lagi. Boleh. Yang nomor satu sampai ini. Masya Allah. Boleh. Nanti kita akan ulang lagi ya. yang penting umahat ya dilancarkan dilancarkan baca assalamualaikum ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh